Saya yang selasih, kadang-kadang seleguri, pernah juga bernama Ibu Sejati, gelinggang pun ada. Ada lagi beberapa nama yang lain, tapi yang sebenarnya nama saya serianin. Dilahirkan di desa Sinurut, Koto Panjang, daerah Pasaman, Sumatera Barat pada tanggal 31 Juli 1909, selasih, anak kedua dari lima bersaudara dari ayah Laur, seorang guru ngaji dan ibu jalisa, termasuk angkatan Kujangga Baru dengan memakai berbagai nama samaran, terutama nama-nama bunga, seperti selasih, seleguri, si kejut, gelinggang, dahliah. Waktu kecil, nama saya Basariah. Entah apalah yang dimaksud mereka dengan Basariah itu, katanya supaya menjadi orang besar. Tapi rupanya, bayi yang baru lahir itu tidak setuju dengan nama Basariah ini. Nangis terus, dan herannya, saya mempunyai paman yang jauhnya kira-kira 3 km dari rumah saya, sudah beristri. Kalau apa saya apa, saya menangis, bukan bapak, bukan ibu yang saya panggil, tapi paman saya itu. Mak, 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 mak Isha namanya, mak gitu menangis gitu. Ketika ia berumur 24 tahun, Balai Pustaka menerbitkan novel karya seorang wanita untuk pertama kalinya, Kalau Tak Untung, menisahkan percintaan tragis antara Rasmani dan Masrul, yang telah dijodohkan orang tuanya dengan anak mamanya. Saya menulis buku Kalau Tak Untung masih gadis, dan Kalau Tak Untung boleh juga dikatakan Kalau Tak Jodoh. Jadi, saya waktu itu dikecewakan oleh seorang yang katanya mulanya dari kepala sampai ke kakinya mau menepati janji, dan kemudian dia ke Jakarta, dan itu katanya dia tak akan pulang kalau tidak untuk menjemput saya, menjemput itu untuk dibawa ke Jakarta. Jadi, kiranya dia mengambil kawan yang lain yang sekelas dengan saya, jadi rupanya tak ada untung dengan dia. Jadi, namanya itu kalau tak untung itu sama dengan kalau tak jodoh. Siapa nama dia, bu? Nama siapa? Nama laki-laki itu. Oh, tidak usah lah. Novelnya pengaruh keadaan memasalahkan pendidikan orang tua terhadap pembentukan watak anak. Tokoh utamanya, Yusnani, diperlakukan semena-mena oleh ibu tirinya, sehingga menjadi anak pendiam dan penakut. Ketika dibawa oleh abangnya Syafril dan dibiarkan berkembang dalam kasih sayang, ia berubah menjadi gadis yang bijak dan ceria. Orang tak tahu siapa selasih itu. Jadi, sekali, dan di rumah-rumah, di rumah saya sendiri tak ada radio. Kami pergi ke rumah guru dari normal. Normal itu satu sekolah yang, sekolah saya dulu, sekolah guru yang tertinggi di Sumatera di waktu itu. Jadi, guru normal inilah yang sanggup membeli radio, yang punya radio. Jadi, banyak-banyak dan 20 orang kami di situ mendengar. Mereka itu tentu tak tahu siapa itu, kalau tak untung, siapa itu, apanya mereka tak tahu. Jadi, lima tahun kemudian, baru balai pustaka mengumumkan siapa sebetulnya selasih itu. Karena kewaktu itu belum ada anak perempuan, orang perempuan yang membuat surat, yang membuat karangan-karangan yang dikeluarkan oleh koran dan majalah, begitu. Saya pun merasa takut kalau-kalau karangan saya tak dibaca orang, atau tak dihargai orang, atau bagaimananya. Saya mulai dengan mengarang, dengan memakai nama selasih. Menjadi saku juga kena jasa. Apa masak? Belapu? Ibu, enggak pernah masak. Masak nasi seprio pun enggak pernah. Mengayam masak, iya. Tapi kan anak-anak yang mengasak. Anak-anak yang masak. Nah, dia masak di sekolah, enggak dia masak. Resep tahu, bikin resep, bahkan menjual resep, menjual buku resep. Nanti kena anak-anak kita di rumah, ada mak itu tahu teori, tapi tak tahu pelaksana. Dia itu orang teori. Karangannya yang pertama berjudul, Betapa pentingnya anak perempuan bersekolah. Ia menekankan bahwa seorang perempuan harus pandai membaca dan menulis, dan tidak cuma diajarkan memasak, berdiam diri di rumah, mempersiapkan diri untuk hanya mengurus rumah tangga. Bagaimana kami akan mengurus rumah tangga yang baik, kalau kami tak tahu sesuatu apa. Bagaimana kami akan mengetahui keadaan-keadaan di luar negeri, kalau kami tak pandai baca tulis. Bagaimana maka surat dari selain ini, kami perlihatkan kepada orang lain, dibacakan oleh laki-laki lain. Surat dari suami kita sendiri, wah alamkah miskinnya kami ini, alamkah rendahnya derjat kami ini. Kami ini ibu. Saya berpendapat bahwa ibu Syarami ini, dalam bukunya selalu nak mengangkat wanita. Kami di rumah sudah terbiasa dengan tidak ada ibu di rumah. Sekarang mungkin dikatakan sebagai wanita karir ya, ibu pada zaman itu tidak dikatakan sebagai wanita karir tentunya. Kemudian selain itu saya juga ingat bahwa saya tidak pernah dimandikan oleh ibu. Kesadaran selasi atas masalah-masalah yang dihadapi kaumnya, dan panggilannya sebagai pendidik, menyatu dengan kental dalam tulisan-tulisannya yang konon, ikut menghidupkan api dalam jiwa perempuan di wilayah Hindia Belanda. Lepas sekolah Mesis Normal School Padang Panjang, selasih mengajar pertama kali di Volkskool Bukit Tinggi, yang sampai hari ini masih ada. Ia aktif berorganisasi di Serikat Kom Ibu Sumatra, Frauenborn, Mesis Kring, Young Islamitenborn. Ia menjadi penulis tetap dalam majalah Asyarak, yang kemudian bertukar nama menjadi Suara Kaum Ibu Sumatra. Juga dalam harian pasaman ketika ia pindah kembali ke Padang Panjang. Ia menulis tentang berbagai hal, adat istiadat, resep makanan, masalah-masalah sosial, dan politik. Karangan-karangannya yang kadang memuat kritik yang cukup keras dan pedas, menjadi sorotan PID, Badan Pengawas Keamanan. Media-media di mana ia menulis membayar denda karena melindunginya. Kadang ia menulis dua atau tiga sekaligus dalam satu terbitan. Maka nama samarannya pun banyak. Sri Tanjung, Sri Gunting, Kak Sarinah. Mandirubia, ada Bunda Kandung, ada Seri Gunung. Bunda Kandung itu sebab banyak di waktu itu tuh, bapak-bapak yang menamakan namanya. Suaminya bernama, apa saja, Sultan Takdir Ali Sobana saja menulis. Kalau menulis di atas nama istrinya, dia juga menulis. Selasih mempermasalahkan kebiasaan atau pemikiran yang dianggapnya tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman. Katanya, perkawinan antarbangsa kita orang Indonesia, baik Batak, Aceh, Jawa, Sulawesi, Timur, Ambon sekalipun, tak ada buruknya, asal seagama. Tetapi selasih tak kalah kritisnya terhadap pengaruh asing jika dinilai tidak cocok untuk bangsanya. Ia terlibat polemik dengan Sultan Takdir Ali Syahbana menentang pemakaian kelamin kata ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa ekstrem Indonesia itu tidak ada bahasa laki-laki, untuk laki-laki dan untuk perempuannya. Kalau kita boleh, manusia itu biasa. Tapi untuk perempuan dan apa itu, dan laki-laki itu janganlah ada. Bahasa yang seperti itu. Oh, keras juga. Dalam majalah, dalam apa keras juga, mereka itu hendak mengadakan yang seperti itu. Jadi, otak muda yang memberontak saya itu, mulailah menulis. Ya, boleh, saya setuju. Kata saya. Sekarang akan diadakan kata-kata pemuda, pemudi, pembaca, pembaji, pengarang-pengaring. Selasih yang waktu itu belum pernah keluar Sumatera, sangat luas wawasannya. Ia senantiasa menulis, tidak berhenti sampai ia berumur 80 tahun. Di padang panjang, ada beberapa rumah yang didiami oleh pelacuran. Biarpun tidak nyata, tapi rakyat sudah tidak bersenang hati. Karena banyak yang mengetahui siapa yang naik rumah itu dan siapa yang diam di rumah itu. Jadi, hal itu sangat buruk untuk kota padang panjang yang begitu, yang pernah dikatakan seram di Mekah. Bagaimana alimnya, bagaimana apanya orang situ, bagaimana taatnya kepada agama. Sedang pelacuran-pelacuran itu diadakan juga di situ. Bahkan diberi rumah. Jadi, saya buat dalam set kabar persamaan, kalau tidak salah, dengan nama Sikejut. Dan usaha Sikejut itu rupanya berhasil. Sejak itu tidak ada lagi pelacuran-pelacuran itu. Entah di mana tempatnya, tidak tahulah saya. Sikejut, kalau kita jalan, daunnya itu layu. Kalau kita terus, daunnya itu segar kembali. Putri Malu ya? Putri Malu ya. Inilah benteng-benteng film itu. Ah, begitulah. Nasibnya. Kesabat itu terhadap anggota pesanan di Minang Kaburat. Karena orang dia di situ sebagai apa? Sebagai anggota yang harus mempertahankan daerahnya dengan baik. dan harus memperkatakan kekurangan daerahnya dari daerah lain. yang lebih maju di Padang, di Kitinggi dan yang sebagainya. dan sebagainya. Tapi dia pergi menjadi anggota, duduk-duduk. Orang berkata di hilir, dia mengangguk ke hilir. Orang bertanya di mudik, dia menggeleng ke mudik. Dengan tidak memperhatikan daerahnya, sehingga hasil dia duduk di dewan di waktu itu itu sama sekali. Tidak terlihat di daerah pesaman. Nenek itu orangnya gigi gitu? Ya, apa? Suskarnya menjadi anggota dewan seperti itu. Lelahnya untuk mengangguk-ngangguk begitu, semua orang pandai. pantang menyerah gitu orangnya. Ditulis ya ada. Disulat-sulat kabar gitu. Tapi karena nama saya itu bermacam-macam, nama samaran, tidak dapat ditangkap. Karena orang yang memasukkan ke dalam apa itu, sering membayar denda mereka itu. Kadang-kadang sampai 9 rupiah di waktu itu. Membayar denda. Itu banyak 9 rupiah. Selasih pernah pula masuk penjara. Dituduh terlibat PRRI. Pendainya yang dianggap pemberontak. Dua tahun di dalam, setahun di luar. Saat itu, suaminya, Ismail, seorang simpatisan yang menseplai obat-obat kepada para pemberontak. Tapi, karena dikenal aktif berorganisasi dan giat menulis, mengeritik macam-macam masalah, Selasih mudah disangka ikut terlibat langsung pemberontakan PRRI. Bertemu dengan bapak, sesudah bapak membuat surat ke saya, mengatakan emak telah menerima dia sebagai untuk nantu. Saya di waktu itu itu umur 30, belum kahwin. 33 ya, belum kahwin. Jadi, sudah kasihan pula emak ini diketawakan orang di kampung, anaknya seperti tak laku gitu, macam-macam lah. Jadi, akhirnya, menyerah kepada pilihan ibu saya. Orang ini, Pak Ismail ini, tidak mendekati saya sikit pun, tidak. Jadi, ah cinta dan kasih itu dapat, nanti kemudian kalau dia baik, ya baiklah kalau dia tak baik, putuslah gitu saja. Selasih lalu mengikuti suaminya, pindah dan menetap di Pekanbaru, melahirkan dua anak mereka, Suryati dan Tini. Perkahwinan itu langgeng, sampai suaminya meninggal tahun 1981. Suami dan isteri itu adalah orang kembar yang sudah bersatu. Tapi suami itu adalah seperti kakak yang harus dipandang sejengkal lebih tinggi. Cinta yang suci. Kucintai kandah sepenuh hati dengan cinta ibu yang mahasuci. Suka membela membuat jasa sekuat pulang sehabis tenaga. Biarlah yang nyawa di badan ataupun kalam tengah lautan. Biarlah habis hata dan benda dikat penembus jiwa ke kandah. Jika dalam majalah dan koran, Sari Amin banyak menulis tentang etiket pergaulan sebagai pegangan perilaku untuk wanita, dalam pengaruh keadaan ia justru memajukan tokoh Yusnani yang pada akhirnya menjadi gadis yang bebas bicara dan tak tunduk pada aturan sopan santun adat yang berlaku. Apa kabar, Normanis, Bang? Neneknya, ayah, Rosniar, Ani, dan yang lain-lain? Adakah senang saja mereka? Ada perubahan di kota raja? Siapa menggantikan abang? Masih disanakah, Tuan? Hai, hai. Jangan sebanyak itu pertanyaan, kata Syafruddin dengan tertawa memotong percakapan Yusnani. Bagaimana, kata abang akan menjawabnya sekaligus. Satu-satu tanyakan dan tinggalkan setengah untuk nanti malam dan besok, karena kalau boleh abang tidak bermalam di padang ini. Kalau abang tak salah, orang cara sekarang bertanya dimulai dengan menanyakan hal orang tempat bertanya, bukan hal orang lain. Itu cara adat. Saya? Ah, saya tak tahu adat. Hal abang telah tampak oleh saya, kuat dan sehat rupanya. Mata abang menunjukkan abang berbahagia. Yang lain, tak perlu saya ketahui. Kalau abang ingin juga bertanya cara adat itu, pergilah tegak ke sana kembali. Yusnani menunjuk ke tempat Syafruddin berdiri tadi. Dari situ, boleh abang terus berjalan ke perhentian auto. Nanti kalau abang Syafruddin datang, boleh saya katakan kepadanya bahwa abang telah dahulu. Bahwa saya ada melihat abang, tetapi tak berani menegur karena tak adatnya anak gadis menegur orang muda. Dan abang tak ingat pada saya. Saya itu orang penghabiskan uang. Suka berjalan ke sana kemari, pemain tenis, pemain catur, pemain bridge. Jadi, suka membeli barang-barang itu, suka pergi dengan kawan-kawan, suka takdir ke kawan-kawan dengan yang ramai. karena kita orang suka mentakir kita sekali-sekali, tentu kita harus membalas. Jadi, itu memerlukan uang. Karena hendak-hendak itu kan dapat dijual. Karena itu yang saya dapat dari nenek. Terima kasih telah menonton. Jadi, saya menamakan diri saya seperti itu, mengingat tumbuh-tumbuhan itu tidak pernah menjadi, menjadi apalah namanya, jadi menarik kepada orang, tetapi berguna juga. Dan saya menganggapkan diri saya itu semoga dapat berguna juga dengan kalangan-kalangan yang saya tinggalkan apabila saya meninggal nanti. itulah selasi. Itulah selasi. Dan selegui. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.